Teman-teman, di kesempatan siang ini saya mendapatkan rosokan dari kandang babi. Rosokan dari kandang babi itu apa saja? Mari kita perlihatkan kepada teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, di tempat rosok saya ini selain dekat dengan kandang ayam, dekat juga dengan kandang babi, otomatis ya dapat rosokan seperti ini. Sak-sak susu babi, plastik-plastik pakan konsentrat, kotornya minta ampun itu. Dicocokin oleh tikus seperti ini, dan juga dapat botol vaksin. Dapat juga bonus sesuatu yang cukup besar. Wah ini dia, kloset duduk ini. Ini bonus saja, ini tidak saya beli. Tapi entah nanti buat apa. Akan kita lihat lebih dekat nanti setelah kita turunkan. Ikuti terus ya teman-teman. Dan inilah teman-teman penampakan bonus kita. Sebuah kloset duduk yang rupanya sudah mengerikan. Tapi ini diresik ini ya, jika ini bisa kena dinggo ya. Seandainya ini tidak ada yang membeli, ya paling tidak dapat kuningan beberapa on. Ini ya, ya lumayan lah. Ini rapayu ya harus di ngopajangan, yang latar, atau yang taman. Inilah penampakan sak-sak susu babi yang sungguh mengerikan. Dicocokin oleh tikus, ditelain oleh coro. Kita lihat begitu kotornya, mengerikannya. Tapi, ini sebetulnya cukup menguntungkan juga. Karena ini dibeli dengan 500 rupiah, sedangkan dijual dengan 800 rupiah. Itu artinya untung 60 persen ini ya cukup menjanjikan. Loh, ngeton lagi. Telak tikus, telak coro. Tuh, gambarnya susu babi ya, gambarnya moncongnya babi. Kemudian, ini botol-botol vaksin 100 cc. Baik warna coklat, maupun warna putih. Ini saya beli dengan harga 500 rupiah per kilo. Untuk harga jualnya 100 rupiah per biji ini. Padahal sekilo isinya 10. Berarti, untungnya 100 persen kan. Beli 500, jualnya 1000 per sekilonya. Ya, toh. Belum lagi ini ada botol-botol blowing nasonya ini. Sekilonya ya petang ewi, ya payu lah. Intinya, walaupun rosokannya ya cukup acak-acakan, ampura adul, tapi dibalik benda-benda seperti inilah. Kita bisa mendapatkan rupiah demi rupiah. Kalau rosokan besi, untung 200 atau 300 saja saat ini ya sulit. Apalagi belum lagi barangnya agak sepi. Ya, mending barang-barang seperti ini yang masih cukup menguntungkan. Rosokan selanjutnya yang saya dapatkan yaitu plastik-plastik HD bekas pakan. Penampakannya ya seperti ini. Ya, lumayan lah. Namanya juga plastik kotor. Ini saya beli dengan harga 1000 rupiah. Untuk harga jualnya HD pakan saat ini cuma 1500 lah. Ya, untung 50% ya, lumayan. Oke, teman-teman. Sekian tentang rosokan dari kandang babi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Walaupun barang-barangnya cukup kotor, berdebu, mungkin menjijikan. Tapi ya, yang penting bisa memberikan keuntungan bagi kita. Memberikan masukan bagi kita di saat harga rosokan atom-atom, plastik, besi sedang loyo. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.